Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sebuah cerita sejarah yang bertemakan sejarah sebuah jaringan internet bagaimana awalnya dan siapa pembuatnya yang merupakan jaringan komputer yang dibentuk oleh Departemen Pertahanan Amerika Serikat di tahun 1969 melalui proyek ARPA yang disebut ARPANET Advanced Research Project Agency Network mereka mendemonstrasikan bagaimana dengan hardware dan software komputer yang berbasis UNIX kita bisa melakukan komunikasi dalam jarak yang tidak terhingga melalui saluran telpon proyek ARPANET merancang bentuk jaringan kehandalan seberapa besar informasi bisa didapatkan dan akhirnya semua standar yang mereka tentukan menjadi cikal bakal pembangunan protokol baru yang sekarang dikenal sebagai TCP atau IP Transmission Control Protocol atau Internet Protocol tujuan awal dibangunnya proyek itu adalah untuk keperluan militer pada saat itu Departemen Pertahanan Amerika Serikat membuat sistem jaringan komputer yang tersebar dengan menghubungkan komputer di daerah-daerah vital untuk mengatasi masalah bila terjadi serangan nuklir dan untuk menghindari terjadinya informasi terpusat yang apabila terjadi perang bisa mudah dihancurkan pada mulanya ARPANET hanya menghubungkan empat situs saja yaitu Stanford Research Institute University of California Santa Barbara University of Utah di mana mereka membentuk satu jaringan terpadu di tahun 1969 dan secara umum ARPANET diperkenalkan pada bulan Oktober tahun 1972 tidak lama kemudian proyek ini berkembang pesat di seluruh daerah dan semua universitas di negara tersebut ingin bergabung sehingga membuat ARPANET kesulitan untuk mengaturnya oleh sebab itu ARPANET dipecah menjadi dua yaitu MILNET untuk keperluan militer dan ARPANET baru yang lebih kecil untuk keperluan non-militer seperti universitas-universitas gabungan kedua jaringan akhirnya dikenal sebagai nama DARPA Internet yang kemudian disederhanakan menjadi internet sekarang internet sudah menjadi hal yang sangat penting bagi manusia contohnya seperti kebutuhan siswa untuk sekolah mereka bisa mendapatkan informasi yang tidak bisa mereka dapatkan di perpustakaannya semua itu bisa asalkan mereka mempunyai koneksi internet yang baik juga sekarang seperti kondisi sekarang ini yang pandemi ada di mana-mana dan beberapa perusahaan menjalankan YFH atau work from home internet sangat berguna bagi masa sekarang bagi keadaan sekarang yang kita tidak bisa kemana-mana sekolah di rumah kerja di rumah jadi internet itu menurut saya sekarang sangat penting dan sangat berguna asal bisa digunakan dengan baik itu saja yang bisa saya sampaikan terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih